Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang Pilip Di suatu hari ada wanita datang kepada Rasulullah dengan kondisi tangan kanannya lumpuh Ia pun minta Rasulullah untuk mendoakan tangan yang lumpuh Lalu Rasulullah bertanya Apa yang menyebabkan tanganmu seperti ini? Jawabnya Saya di dalam mimpi melihat kiamat seakan-akan Sudah terjadi, neraka sudah berkobar-kobar Sogapun terlihat seakan neraka menjadi lembah api Saya melihat ibu saya di lembah api dengan membawa gaji atau lemak dan kertas yang digunakan sebagai pelindung Wahai ibu, kenapa kau di sini? Padahal kau termasuk orang yang taat kepada Allah dan suamimu pun riduh padamu Wahai anakku, dulu saya ini pelit di dunia Ini adalah tempat orang yang pelit Apa yang ada di kedua tanganmu itu ibu? Ini adalah hal yang pernah aku sadakohkan di dunia Dengan dua hal ini Aku berlindung dari sengatan api neraka Lalu dimana ayahku? Suamimu Ayahmu di surga Ia termasuk orang yang ahli sadakoh dermawan Ia dikumpulkan di surga Lalu saya pun pergi menemui ayahku Lalu saya melihat ayahku berada di pinggiran teragamu Ya Rasulullah Yang mendapatkan air dari Ali Ali dapat dari Usman Usman dapat dari Umar Umar dapat dari Abu Bakar Abu Bakar dapat dari engkau Ya Rasulullah Wahai ayahku Ibuku atau istrimu sedang berada di neraka Wahai anakku Ibumu berkumpul bersama orang-orang pelit Dan air telaga Rasulullah dilarang untuk orang-orang yang pelit Akhirnya saya memaksa diri mengambil air yang berada di tangan Ayah saya dan lari menuju ibu saya Akhirnya saya menemui ibuku Dan ketika aku hendak memberikan air tersebut kepada ibuku Aku mendengar celakalah kau Tanganmu akan lumpuh Karena kau memberikan air tersebut tidak diberikan kepada orang-orang seperti itu Air itu khusus untuk orang-orang ahli berbuat baik Mendengar suara tersebut Saya pun bangun dalam keadaan tangan saya sudah lumpuh Akhirnya Rasulullah bersabda Pelitnya ibu membahayakanmu di dunia Lalu bagaimana kondisi ibumu di neraka Lalu Syahidatuna Aisyah melihat Rasulullah meletakkan tongkatnya di tempat tangan yang lumpuh Dan berdoa Ya Allah demi mimpi anak tadi sembuhkanlah Lalu sembuhlah tangan anak tersebut Sumber Habib Hamid bin Soleh Bawil Wassalamualaikum